ya teman-teman kita akan mulai pelajaran kita serial marriage healing atau happy marriage dan malam ini kita akan belajar sebuah tema yang khas banget materi banget khas banget suami istri yaitu berbicara mengenai hubungan suami istri atau lebih tepatnya mengenai seks berbicara hubungan suami istri atau seks apa sih masalah-masalah yang ada kalau pacaran pengen banget ya sampai ada orang yang belum menikah juga sudah melakukan tapi begitu sudah menikah nah kebalik deh jadi males kenapa males tentu banyak sebabnya yang laki-laki bisa kalau dia minder di rendahkan terus dia bisa menjadi kayak impoten tidak bisa ereksi lagi kalau melihat istri tapi menariknya lihat janda sebelah lihat artis lihat film porno bisa ereksi berarti bukan impoten ada masalah relasi dimana suami impoten terbatas namanya impoten terbatas dengan suaminya dengan istrinya dia impoten dengan bukan suami bukan 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 dengan istri dia impoten tapi dengan orang lain bisa bisa bergairah sama juga ada istri yang yang nggak nggak bergairah gitu ya ya ngapain cuma gitu-gitu gitu ya kenapa dia nggak bergairah ya jangan-jangan tidak pernah merasakan orgasme itulah kenapa saya juga mengajarkan kegel exercise ikut pola hidup sehat ada body stretching di dalam body stretching ada jurus-jurus yang namanya kegel exercise melatih otot-otot seputar organ kelamin supaya wanita yang tidak orgasme bisa orgasme laki-laki bisa bertambah kuat ya karena secara fisik ototnya memang dilatih ada juga yang bukan males gitu ya suami yang males tapi istri masih belum males kalau suami istri males ini yang repot kan istrinya males kenapa yang nggak pernah orgasme cuma gitu-gitu aja kan ada juga suami yang tanya Pak kok istri saya itu kayak nggak minat seks ya memangnya wanita itu nggak nggak minat sama seks ya minat cuma nggak minat kan mungkin punya memori bahwa itu nggak enak saya sering kasih ilustrasi kalau bapak sendiri diajak makan bakso mencret mau nggak ke situ lagi ya maulah mencret kan kemarin mungkin saya makan kuahnya sambelnya berarti besok saya kesana tapi sambelnya nggak saya makan gitu ya dibayari maksudnya nggak mau pergi kesana makan bakso sambelnya nggak dimakan maksudnya mencret juga wah berarti bukan cuma sambelnya nih jangan-jangan baksonya basi nih udah besok lagi kesana mau ya nggak mau makan sambelnya mencret nggak makan sambelnya juga mencret tapi kalau makan bakso disitu enak gitu ya jangankan dibayari kita malah ngajak orang lain bayari kenapa enak kita pernah merasakan enaknya coba kenapa istri itu diajak seks males jangan-jangan dia nggak orgasme dia nggak merasakan enaknya ya cuma gitu-gitu aja gitu ya jadi ya ya dia tentu males nggak merasakan enak maka ada orang yang males suami istri males istri males kenapa ya nggak nikmat ya atau suami yang nggak bergairah ya kenapa saya ngomong agak jorok aja yang namanya ngomong seksi mana kalau nggak jorok gitu ya kenapa Pak Bapak males hubungan seks sama istri nggak bergairah nggak bisa terangsang lah istri saya maafnya kayak gedepok pisang kayak batang pisang diem saja oh jadi istri Bapak kayak gedepok pisang iya jadi gimana Pak rasanya seks dengan istri yang kayak gedepok pisang ya rasanya kayak ngencingin pohon pisang apa nih gimana Pak ngencingin pohon pisang makanya dia berfantasi atau lihat film porno lalu onani lebih nikmat tapi kan jenuh lama-lama ya bukan onani bukan lihat film porno lalu onani ada yang mengajak ya sudah selingkuh wah bergairah jadi ada pasangan yang tidak bergairah dengan suaminya dengan istrinya tapi ternyata dia mendapat gairah baru di tempat yang lain dengan orang yang lain ini kalau kita bicara masalah-masalah seksual kita eksplorasi lagi masalahnya baru nanti solusinya saya sih bergairah Pak tapi suami saya nggak boleh nggak saya ngajak ya boleh lah maksudnya nggak boleh ya cuma caranya mungkin kalau ibunya ngajaknya terlalu vulgar begitu ditolak kan sakitnya juga dalem jadi misalnya ngasih aja sinyal-sinyal tanda-tanda Pak pegel banget nih bisa malam nggak aku nih malam ini dipijetin gitu dia pijetin kakinya gitu Pak yang situ udah nggak pegel lagi Pak sekarang pinggangnya nih pegel udah ibu copot baju tengkure bapak biar minjetin pinggangnya kalau ibu copot baju kan minjetin pinggang kan lihat pantatnya dia kan dia terangsang ya atau Pak ini punggung saya ini kering banget nih tolong dikasih body lotion gitu ya ya karena punggungnya harus dikasih kan ibu copot baju dong gitu ya ya Pak suami saya mah ngasih body lotion di punggung juga nggak terangsang ya ibu balik badan dong yang depan juga kering Pak maksudnya jadi nggak tahu gitu ya jadi ngajaknya kan bukan yuk ngesek yuk kan gitu gimana ya normalnya itu seminggu berapa kali sih ya nggak ada normalnya karena orang itu tergantung libido libido tergantung hormon ya hormonnya banyak pengen seminggu lima kali hormonnya sedikit pengen sebulan sekali nah itu malah petaka ketika suami istri libidonya berbeda nanti penyelesaiannya kita selesaikan tapi kita inventaris dulu ya masalah-masalah hubungan seksual atau ritme seksual antara suami istri ritme itu ya jangan bayangin ritme kalau sekarang yang ikut olah nafas jadi bisa mikir sendiri tuh maksudnya ritme tarik buang tarik buang bukan tarik buang tarik masukin frekuensi nafas lambat nafas cepat ayo cepat tarik masuk tarik masuk ya itu bahwa ritme seperti itu juga boleh aja gitu ya ritme semangat ritme pelan-pelan ritme ada yang bilang namanya ritme satpam cuma muter-muter aja ada ritme polisi tebak langsung ya ritme yang kita maksudkan adalah ritme seberapa minggu seberapa pengen berapa banyak dia ingin bercinta dalam satu minggu dalam satu bulan normalnya berapa ya oke nanti kita lanjutkan lanjut capek nggak mut boleh nggak saya menolak ya boleh namanya manusia itu menikah itu tidak meleburkan dua pribadi menjadi satu jadi ibu masih seorang pribadi bapak masih seorang pribadi jadi salah satu kalau nggak mut ya boleh menolak cuma saran saya biar penolakan itu tidak menjadi merusak relasi kalau menolak itu berikan alasan aku hari ini capek kalau hari ini capek besok capek nggak ya besok juga capek lusa ya masih capek itu namanya nggak niat oke ibu diajak bercinta hari Kamis Jumat memang lebih capek karena ada basar Sabtu capek karena ada obral ada sales dan ibu yang punya toko ya sudah pah aku hari ini capek hari minggu ya gitu loh jadi kalau menolak sekarang berikan alternatif yang jelas hari ini Kamis aku Jumat tambah capek Sabtu nah aku minggu tak istirahat minggu malamnya ya jadi namanya menolaknya itu ya manusiawi ditolak sekarang tapi dua hari lagi jangan sekarang aku nggak mut kapan ya besok nah besoknya itu nggak jelas besoknya besok lagi besoknya besok lagi ya ngamuk lah suami ya jadi kalau menolak itu boleh tapi kalau nggak mut ya besok disiapkan dong mutnya kalau capek ya besok jangan capek-capek dong kan gitu ya jadi menolak itu sih boleh ya suami boleh menolak istri istri boleh menolak suami tapi kalau menolak maka seberikan alternatif appointment kapan akan dilakukan sehingga kalau itu ditunda kalau hari ini ibu menolak bapak perkosa ya bisa juga tapi kan malah menimbulkan luka tapi kalau kita tunda dua hari sehari dua hari tiga hari lalu hari itu menjadi hari istimewa misalnya Jumat menolak kita janjikan minggu malam wah minggu kita ngobrol dulu kita ke cafe dulu pulang dari cafe pijetan dulu waduh malah itu lebih nuansanya dapet ya karena seharian kita sudah bersama-sama ngobrol asik intim waduh nikmat bukannya nikmat bergairah suaminya ejakulasi istrinya orgasme karena nikmat ya pengen lagi dan pengen lagi jadi boleh menolak sebenarnya bukannya nggak boleh tapi menolak itu jangan terus-terusan orang akhirnya merasa ditolak bukan hanya seksnya ditolak pribadinya akhirnya terluka relasinya rusak pak saya sudah tua masa masih harus ngesek-ngesek ada seks masa tua kalau betul-betul bapaknya sudah nggak bisa berdiri ya namanya keintiman biologis nonseksual keintiman biologis nonseksual kayak pacaran aja lagi dalam arti ya gandengan tangan pelukan ciuman bibir ya nikmat juga walaupun mungkin bapak udah nggak bisa ereksi nah gimana kalau bapaknya masih bisa ereksi ya kan ibunya kan ibu nggak perlu ereksi tapi sakit pak ya sakit karena kering kan bisa diatasi dengan pelumas ya juga bukan namanya pelumasnya bukan oli ya lotion khusus untuk hubungan suami istri mau yang murah maaf nih jorok ya banyak joroknya kalau basek mau yang murah pakai ludah aja ludah itu nggak ada racunnya nggak ada kimianya sudah pasti agak kayak malah kayak lendirnya ya cuma ih jijik ya sudah kalau jijik pakai pakai lotion tertentu karena kalau bapaknya kebetulan masih bisa berdiri kan kalau ibunya tolak-tolak terus kan repot nanti sudah masa tua malah terjadi perselingkuhan tapi kalau bapak si kakek apalah ya bisa berdiri pun pasti nenek nggak perlu takut dalam arti laki-laki itu memang disebut tua-tua keladi makin tua makin jadi ya kadang kemauannya kemampuan tetap nggak bohong kemampuan nggak bisa bohong umur nggak bisa bohong saya memang cukup bugar kalau saya dites dengan kebugaran tubuh pergi ke tempat nge-gym ditimbang secara digital lalu ototnya berapa tulangnya berapa ya umur biologis saya turun-turun terus terakhir kemarin saya ngetes 26 tahun jadi saya pernah punya usia tertinggi itu 46 waktu usia 47 umur biologis mana jadi 45 umurnya naik 50 usia biologis 44 jadi saya nggak pernah punya usia biologis lebih dari 46 terus turun-turun-turun 36, 37, 33, 32, 30 hari ini saya sudah 26 tahun itu pun kalau saya bicara jujur kemampuan seksualnya kalau dulu bisa sehari dua kali sekarang paling seminggu dua kali nyoba sih kemarin seminggu sehari dua kali besoknya gempor pada mati besoknya kalau malam dua kali itu dua rode nggak kayak dulu jadi umur itu nggak bisa bohong walaupun kondisinya fit dan bugar makanya kemauannya ada tapi kemampuan tetap turun jadi sebenarnya masa tua itu Tuhan sudah atur kalau istrinya badannya udah penyok udah menopos ya suaminya paling bisa seminggu dua kali seminggu sekali atau dua minggu sekali udah bagus kalau saya sekarang umur 60 tahun ya masih seminggu dua kali tapi saya kok 10 tahun lagi mungkin seminggu sekali nanti kalau udah 100 tahun misalnya umur sampai 100 tahun keintiman biologis non seksual itu yang diajarkan oleh dokter Mark Guston nanti akan ada di slide berikutnya oke lanjutkan lagi jadi masalah-masalah pernikahan terutama masalah seks malam ini yang kita bahas adalah bisa suami yang menolak atau istri yang menolak nah repotnya misalnya suami ditolak terus-terus sekali dua kali tiga kali nah saya tunggu deh nanti punya misalnya istri menghukum suami dengan menolak seksnya karena dia sombong segala macam tak tunggu aja nanti dia sampai memohon-mohon gitu ya lalu bapaknya minta sekali ditolak dia harga dirinya tersinggung lalu si bapak berkata aku tidak akan pernah minta lagi gitu maka memohon begini hanya gambar nggak kejadian bapaknya nggak pernah minta lagi karena minta ditolak dia nggak mau minta lagi terus akhirnya gimana ya gimana lagi bukan selingkuh ya emangnya laki-laki bisa sebulan tanpa seks jadi kalau nggak selingkuh ya mungkin dia akhirnya punya kebiasaan onani nggak butuh istri self-service pakai tangan sendiri hanya butuh sabun kalau istri kan butuh duit butuh disayang butuh dimanja butuh dipuji butuh dimengerti butuh macam-macam makanya banyak laki-laki hidup dengan self-service swalayan mandiri independen nggak butuh orang lain ya sudah pernikahannya bukan pernikahan lagi karena emang dia setelah ditolak beberapa kali beberapa laki-laki berkata aku tidak akan minta lagi aku tunggu aja dia minta nah ternyata istri juga nggak minta-minta ya sudah ya sudah pernikahannya berubah menjadi bukan pernikahan lagi maka hati-hati dalam menghukum pasangan dengan tidak memberikan seks dan hati-hati untuk tidak gampang kesinggung dan berkata bahwa aku tidak akan minta lagi ya masalah pernikahan bukan masalah yang mudah apalagi kalau kita masuk dalam egoisme mudah tersinggung lalu sakit hati harga diri kita udah terlanjur terkena hati-hati dalam berkata-kata untuk tidak melukai hati pasangan sampai dia memang harga dirinya tersinggung nah kalau sudah terlanjur gimana 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 nanti dibahas dalam sesi tanya jawab ya maka mestinya mestinya idealnya suami istri itu sama-sama memiliki kerinduan untuk saling membahagiakan pasangan dan menyelaraskan ritme seksual pasangannya oke kita masuk lebih lanjut lagi bagaimana soal menyelaraskan ritme seksual yang pasti Tuhan mengatur yang namanya libido itu tergantung oleh hormon ada hormon cinta kalau terangsang namanya dopamin ada hormon kasih sayang namanya melatonin tapi kalau kecewa dia epinefrin kalau marah dia kortisol saat marah dan kecewa hormon dopaminya nggak ada ya nggak bisa terangsang nggak bisa terangsang terus-menerus akhirnya important bisa sembuh? bisa semuanya bisa reversible tua aja bisa menua bisa semakin muda kalau saya percaya bahwa saya akan menjadi semakin muda walaupun akan mati juga nanti pasti tapi matinya bukan mati sakit matinya karena tugas di bumi sudah selesai pelayanan sudah selesai sudah menjalankan panggilan kok sesuai dengan tahbisannya lalu mati gitu ya gimana cara kita membuat hormon ini bisa seimbang bahkan mungkin untuk mengatasi pasangan ya terutama ini tips untuk ibu menghadapi suami dulu pak suami saya itu lupa marah-marah terus pak saya kasih tau ya marah-marah itu karena kurang jatah makanya kalau ibu-ibu menasihati suaminya pak kamu tuh banyak ketawa tuh kayak pak jarot banyak senyum kayak pak jarot ya ketawa terus gembira bapak jawabnya begini aja pak iya bu iya mah pak jarot itu banyak ketawa mah karena aku pernah denger dia jatahnya cukup seminggu minimal dua kali kenapa orang kalau marah-marah itu banyak ketawa karena orang marah itu karena banyak kortisolnya sedangkan kortisol ini akan hilang atau enggak adalah berkurang saat orang terangsang jadi orang yang terangsang itu enggak bisa marah orang enggak bisa marah sambil terangsang jadi kalau suaminya marah-marah berarti kurang terangsang supaya enggak marah bikin dia terangsang jadi kalau suaminya marah-marah-marah ibu pakai daster yang merangsang naik keranjang posisi menantang suaminya terangsang lihat ibu dalam posisi menantang pakai baju daster yang merangsang karena dia terangsang dia enggak marah selama suaminya belum gila maka punya suami marah itu gampang sekali dia sudah gila, syarafnya sudah konslet nah dia itu bisa marah sambil terangsang tapi selama dia belum gila, syarafnya belum konslet orang yang marah tidak bisa orang terangsang, enggak bisa sampai marah maka begitu dia marah, bikin dia terangsang saja pasti marahnya hilang karena begitu orang itu terangsang, dopamin keluar dopamin keluar, kortisolnya langsung hilang karena tubuh ini cuma dua, simpatik atau parasimpatetik kalau dia simpatik, enggak stres maka kortisol diproduksi kalau yang parasimpatetik tune kalau enggak tahu simpatik dan parasimpatetik anda ikut kelas olah nafas nanti kita ajarkan bagaimana membuat orang itu dalam parasimpatetik tune sebenarnya ada juga ilmu, bukan soal terangsang tapi bagaimana membuat diri sendiri atau pasangan hidupnya, tubuhnya dalam parasimpatetik tune bisa dites, diukur pakai alat HRV nanti ketahuan rata-rata sehari itu banyak simpatik atau parasimpatiknya kalau kebanyakan simpatik ya darah tinggi, enggak bisa tidur tidur pun enggak pulis, enggak pernah deep sleep karena enggak bisa deep sleep, enggak ada regenerasi sel karena enggak ada regenerasi sel proses penuaannya terjadi dengan sangat cepat kalau gampang marah maka kita perlu memproduksi hormon dopamin dan melatonin lebih banyak dan itu olah hati, olah pikir, olah rasa maka prinsipnya semuanya gampang terang dan gelap itu enggak bisa tersa bersatu matahari muncul, ya gelap hilang sendiri enggak usah ditengking, enggak usah diusir-usir matahari datang, terang itu datang gelapnya hilang demikian juga kalau kita misalnya penuh cinta kasih, ya kortisolnya dibuang atau gimana caranya supaya kortisol ini enggak banyak-banyak sehingga orang enggak stres, enggak marah-marah ya bikin aja dia cinta tapi cinta itu susah terangsang lebih gampang kalau istri, nah beda ini kan tadi saran buat ibu kalau suaminya marah-marah kalau ibu suaminya marah-marah dia kurang seks, kurang jatah jangan dibalik jangan dibalik, Pak istri saya itu marah-marah kan kalau saya suami marah-marah suruh istri pakai duster yang merangsang naik keranjang posisi menantang istri saya marah-marah Pak saya coba Pak pakai cawet Pak lalu naik keranjang nangkering itu istri bukan rangsang dia marah ambil sendal eh tarsan balik ke hutan sana jadi kalau wanita itu enggak mood marah-marah itu bukan itu kurang saldo jadi Bapak jangan pakai cawet lalu pakai posisi merangsang Bapak kerja keras bayar tagian setelah semuanya tagian dibayar masih ada saldo kasih istri nah itu baru istri damai sejahtera tenang jadi istri kalau wanita laki-laki marah karena kurang jatah kalau istri marah karena kurang saldo kira-kira begitu kurang pujian juga bisa kurang penerimaan juga bisa apa masalahnya lagi tadi tadi masalahnya kan misalnya soal ritmenya yang enggak imbang hormonnya aja hormon cintanya diproduksi nanti kita lanjutkan lagi mengenai ritme ya masalahnya jenuh dan bosan ya kenapa jenuh dan bosan karena ditolak karena ada penghalang di tengah-tengah dimana ibu alasannya sayang anak kasihan anak Pak Jarot anak saya masih kecil kasihan Bapak sudah besar anak kecil bisa tidur sendiri Bapak enggak bisa tidur sendiri maksud Bapak tidur sama membantu jadi berikan prioritas yang benar sekarang pertanyaannya adalah kenapa terjadi penolakan di luar soal adanya penghalang si unyil, si ucok, si trole, si gendok di tengah-tengah terjadi penolakan karena ada tiga sebab beda hormon, beda psikologis, beda konsep kita bedah satu persatu penolakan karena hormonnya ibu sedikit ibu naikkan hormonnya dong karena hormonnya Bapak yang sedikit ya Bapak naikkan hormonnya dong Bapak bisa menaikkan hormon testogronnya malah sekarang saya lagi mengendorse suplemen namanya bioaktif men itu nanti saya post di WA Group detailnya sekarang sebut saja bioaktif men ini sebenarnya kalau di Kalimantan disebutnya tongkat ali itu sama dengan pasak bumi pohonnya sama tumbuhnya di Kalimantan dicampur dengan ginseng dicampur dengan jahe dan itu jadilah obat herbal tapi bukan obat kuat kalau obat kuat itu kayak Viagra begitu diminum berapa menit lagi ereksi visualis minum gak lama lagi ereksi ini anda minum ya mau sejam dua jam tiga jam ya gak ada rasa apa-apa kenapa pelan-pelan dibangun hormonnya supaya kalau Bapak misalnya hormonnya sedikit ya Bapak dinaikkan ibu hormonnya sedikit ya ibu hormonnya dinaikkan walaupun namanya bioaktif men tapi sebenarnya juga untuk wanita karena wanita kebanyakan bukan kurang hormon estrogen kalau kebanyakan pun bisa kanker panyudara tapi kurang hormon testogron ataupun progesteron kalau wanita nah gimana cara menyeimbangkan hormon yang paling gampang kalau untuk para wanita kalau laki-laki mah gampang banget lebih gampang banget wanita agak susah sebenarnya banyak wanita itu hormonnya habis karena terlalu sibuk sibuk yang bikin stres kalau ibu sayang anak-anak aduh malah justru anak ini obat stres laki stres karena suami ngendong anak main sama anak tapi kalau stres sama anak nah gimana hormonnya habis maka harus kalau mau ya punya suster untuk bantu ngurus anak ibu kegiatannya jangan terlalu banyak sampai gak sempet istirahat masak, nyuci, ngepel ngurus anak ngurus ini, ngurus rumah bersih-bersih nah hormonnya habis maka kurangi kegiatan yang menyebabkan stres lalu hormon bisa disebabkan diseimbangkan kalau kegiatan yang negatif stres mengurangi hormon maka tentu kegiatan yang bergembira menggembirakan itu bisa meningkatkan demikian juga makanan makanya tadi saya bilang ada kalau mau yang sudah berupa suplemen ada kalau enggak ya bikin rajin-rajin bikin sayur ginseng bikin kopi tongkat ali kopi pasak bumi ya itu tetap ada pengaruhnya ikut menaikkan walaupun tidak seperti obat kuat kalau obat kuat saya gak setuju ya nanti malah tergantung bisa eleksi malah gak ejakulasi-ejakulasi sampai istrinya udah gempor bahkan suaminya juga udah bosen maaf nih udah celap-celup celap-celup udah sampai capek sampai bosen kagak ejakulasi-ejakulasi dua-duanya bosen akhirnya nah itu kalau sudah kena dampak obat kuat malah akhirnya jadi gak ejakulasi maka kalau saya menyarankan tidak obat kuat tetapi hormon yang diselaraskan dan hormon bisa diselaraskan diantainya lewat makanan kalau di Alkitab maaf pada yang bukan Kristen ya di Kristen itu ada Alkitab dimana ada buah dudaim yang membuat Salomo itu Raja Salomo Nabi Soleyman istri yang paling dicintai itu namanya Gadis Sulam dan Gadis Sulam itu karena menyediakan buah dudaim atau juga ada cerita mengenai Ruben Ruben itu anaknya Lea yang paling tua dia dapat buah dudaim lalu si Rachel istrinya Yaakob yang tidak punya anak bilang sama si Lea istri Yaakob yang lain karena Yaakob punya istri empat Lea, Rachel, Bilha, dan Silpa nah Rachel ini gak punya anak lalu anaknya Ruben anaknya Lea yang bernama Ruben pergi ke hutan dapat buah dudaim lalu Rachel bilang buah dudaimnya buat aku dong tolong gitu ya singkat cerita si Rachel makan buah dudaim nah setelah makan buah dudaim itu menarik lho si Rachel punya anak apa sih buah dudaim itu? buah dudaim itu secara ilmiah dia bernama mandragora officinarum disebut juga love apple satan apples atau love flower dan ternyata buah dudaim itu mengandung set-set perangsang dirahi dan juga perangsang kesuburan jadi sebenernya ya hampir sama kayak ginseng ya kalau dari bentuk buahnya maka ini betul-betul gambar pohon dudaim ini bukan asal tempel saya googling dan saya cari ya mangrove vera officinarum kan mirip banget sama ini bentuk kayak akarnya pun mirip banget kayak ginseng ya karena itu buah dudaim itu sebenernya ya ada ceritanya menjadi simbol keintiman hubungan suami istri intinya adalah ada cerita bagaimana orang tidak punya anak jadi punya anak karena makan buah yang namanya buah dudaim dan sebenernya buah dudaim ini hanya sebuah simbol kalau bagi saya ya kita bisa juga memakan makanan-makanan antioksidan yang lain untuk memenuhi kebutuhan kita nutrisi supaya tubuhnya fit tapi memang ada beberapa tertentu yang memang berhubungan lebih dekat untuk meningkatkan hormon testosteron ataupun progresteron ya jadi masalah beda hormon kita bisa selesaikan mau suplementasi hormon kalau saya menyarankannya suplementasi herbal herbalnya nanti yang merangsang produksi hormon itu saya berani endorse ya kenapa terjadi penolakan karena terjadi perbedaan psikologis mengenai seks apa tuh bedanya kalau yang gambar biru ini saya laki-laki baik itu menikah atau belum maka yang gambar pink ini yang wanita apa itu titik di atas ini adalah titik ejakulasi ataupun orgasme jadi untuk mencapai ejakulasi secara keintiman laki-laki gak perlu intim-intim banget secara waktu gak butuh lama-lama banget maka grafiknya ada di sini waktunya lebih sebentar udah ejakulasi puas deh tapi wanita butuh lebih intim lagi lebih intim lagi lebih intim lagi lebih intim lagi dalam arti apa? intimnya itu gandingan tangan jujur terbuka percaya dipercayai ngobrol makan bareng baru malamnya seks jadi ini bukan seksnya itu wah makin dibuka makin diremes-remes makin dipijet-pijet enggak karena keintiman wanita beda nah seks adalah bagian puncaknya lalu hubungan seks pun ngobrol dulu pijet dulu udah orgasme dia ada jadi wanita butuh lebih intim dan ada jeda waktu nah disinilah yang bisa disiasati masalah jeda waktu ini gimana Bapak memperlama waktunya jangan cepat-cepat kita ajarin ntar caranya ya oke kita lanjutkan dulu maka si Bapak jangan egois dalam hati yang penting aku ejakulasi gimana istrinya orgasme enggak tapi untuk istri orgasme dia butuh waktu lebih lama oke kita lanjutkan ya nah sekarang gimana caranya kita bisa ereksi lebih lama semua otot bisa dilatih ini penekanan saya ya semua otot bisa dilatih mau otot tangan biar besar otot pundak biar kuat otot pahanya juga kuat sehingga bisa traktor ditarik sama dia dalam keadaan mesin mati tentunya ya karena otot bisa dilatih termasuk otot di penis di vagina dan di sekitarnya makanya ada yang namanya kegel exercise oke saya tunjukkan dulu apa itu kegel exercise saya buka google-nya dulu ya kalau yang ikut WA group pola hidup sehat sudah saya ajarin tuh ya kalau ikut itu pun juga kalau ikut senamnya banyak orang ikut WA groupnya kagak menyimak senamnya ya gak ikut prakteknya oke biar gampang saya tunjukkan share-nya sekalian ya saya tunjukkan dulu untuk kegel exercise-nya ya kegel exercise nah ini supaya ibu nanti bisa lebih cepat orgasme bisa orgasme dan suami udah pasti ejakulasi tapi ejakulasinya lebih lama ya ketik kegel exercise kita lihat gambarnya dulu aja ya nah inilah senam-senam posisi-posisi senam yang disebut dengan kegel exercise semua gerakan senam ini kalau bapak ibu ikut Zoom jam 5.30 kecuali hari besok dan Rebu dan Kamis kita libur biasanya Senen sampai Jumat kadang-kadang Sabtu dan Minggu pun kalau saya Minggu ketubahnya jam 10 pagi-pagi saya buka Zoom lalu kita melakukan olah nafas dulu setelah selesai olah nafas kita olah raganya ya gerakan-gerakan ini kita lakukan semuanya karena ini bukan hanya untuk kegel exercise tapi juga untuk lenturnya sarah lenturnya otot kebugaran tubuh tapi juga tidak hanya posisi-posisi kegel exercise ya tapi kegel exercise termasuk yang setiap pagi kalau bukan latihan otot karena ada jenis-jenis latihan otot maka kita pasti melakukan posisi-posisi kegel exercise banyak sekali dan ini saya sudah praktekkan hampir dua tahun dan juga mengajarkan secara cuma-cuma yang untuk orang anggota WA Group Pola Hidup Sehat asal mereka rajin ikut workshop atau praktek bersama pagi hari ini gambar kalau nggak mau gambar ya tinggal ketik kegel exercise dan kita masuknya di biar gampangnya dari awal ya masuk di YouTube ketik kegel exercise nah maka inilah inilah beberapa file yang nomor satu bukan nomor dua ini punya saya ya kegel exercise bahkan kalau mau lebih efektif lagi yang pakai tahan nafas kegel exercise sambil olah nafas ritme ya paling nggak dua itu tapi kalau bukan judulnya kegel exercise masuk di body stretching pun ini juga banyak gerakan-gerakan kegel exercise jadi sebenarnya ketik aja body stretching jarot maka saya mengajarkan secara live didemonstrasikan bahkan praktek bareng-bareng ya di dalam misalnya bukan kegel exercise tapi masuk ke YouTube ketik aja body stretching maka hampir semuanya ada gerakan kegel exercise dan yang namanya gerakan kegel exercise itu sebenarnya harusnya tidak langsung pada kegel exercise tapi dengan melenturkan badan dulu maka lakukanlah modul-modul body stretching baru nanti gerakan-gerakan kegel exercise nya itu di didalemi ya ini pokoknya kalau ketik di YouTube body stretching jarot sudah saya mengajarkan modul A 14 A 14 C D E F G jadi secara konsep mindset kita belajar mengenai pernikahan secara hati luka batin disembuhkan secara menu kita makan makanan sehat yang mendorong kita makin bugar ditambah juga secara tubuh bahkan kita secara tubuh secara spesifik sengaja melatih otot-otot yang di sekitar organ seksual tujuannya apa laki-laki nyemprotnya makin kenceng ototnya makin kuat bisa menahan ejakulasi dan wanitanya bisa merasakan orgasme lebih sering daripada sebelumnya semua otot bisa dilatih untuk laki-laki termasuk untuk otot di sekitar organ seksual di sekitar penisnya bahkan sampai ke dalamnya itulah yang disebut dengan latihan kegel exercise jadi kalau mau ejakulasinya bertambah lama maka ototnya dilatih yang kedua pikirannya ya karena kita sebenarnya kita bisa mengatur pikiran jadi contohnya mengatur pikiran itu gimana bapak laki nggak terangsang laki nggak kepikir seks buka HP lihat film porno jadi terangsang nggak jadi terangsang kenapa pikiran nah sekarang dibalik dibalik bapak lagi bercinta sama istri katakanlah biasanya dua menit udah keok ejakulasi dini gimana mau istri orgasme kalau bapak dua menit keok katakanlah dari segi waktu kalau menurut data yang ada wanita itu minimal 15 menit lah bapak dua menit tiga menit keok walaupun punya anak lima ya punya anak tujuh ya ya anak itu bapak semprotkan satu menit lalu ejakulasi yaitu jutaan sperma udah masuk ketemu sel telur ya hamil juga jadi laki-laki nggak perlu bisa lama-lama untuk punya anak tapi laki-laki perlu lama untuk bikin istri orgasme kalau tujuannya hanya punya anak ya satu menit juga jadi tapi untuk istri orgasme bapak harus 15 menit minimal makanya ya harus latihan mana bisa dengan instan ya kalau mau ya obat kuat tapi kalau saya kalau tidak menyarankan orang minum obat kuat karena beberapa kasus yang saya tangani itu begitu minum obat kuat malah kebablasan malah jadi nggak bisa ejakulasi udah 30 menit udah sampai bosen udah bisa jenuh mau ngapain lagi nggak keluar-keluar ya obatnya membuat kulit-kulit di sekitar penisnya tidak peka lagi karena nggak peka makanya nggak keluar-keluar malah nggak ngerasakan enaknya nah itu kan kebanyakan obat kuat tidak bisa malah tidak bisa ejakulasi jadi ya sudah begitu ereksi terus aja bingung sendiri mau gimana udah sampai bosen nggak keluar-keluar ya kan jadi pusing malah jadi susah urusannya kalau saya tidak menyarankan orang minum obat kuat nah sekarang kalau nggak terangsang kita nonton film Pono jadi terangsang sekarang dibalik bagaimana kalau Bapak biasanya 3 menit begitu 2 menit coba malah sekarang dialihkan pikirannya yang membuat terangsangnya berkurang jadi begitu mau ejakulasi pikirkan tuh di gudang banyak stok belum habis gimana cara jualnya pikirkan tuh cek udah dibuka 100 juta dan saldo baru ada 70 tapi udah 2 hari lagi gimana tuh cari 30 juta lagi dalam 2 hari begitu Anda mikir begitu aja ereksinya akan berkurang tapi saya tidak berkata soal nikmat ya kan masalah itu kita selesaikan satu per satu tentu tidak nikmat kita hubungan seks mikirkan yang lain tapi itu cara gimana memperpanjang dulu gimana mana bertempur dari 1 menit 2 menit jadi 30 menit dulu jadi 15 menit dulu bahkan akhirnya customize kalau istri saya lagi capek tapi dia nggak mau nolak saya paling dia bilang begini yuk tapi jangan lama-lama ya oke bisa istri saya lagi saya bisa 15 menit saya bisa 20 menit kita atur aja nah awalnya dengan mengindahkan mengalihkan pikiran pada hal yang lain yang memang bukan seks tentu nikmatnya berkurang tapi karena kita terbiasa lama-lama jadi bisa mengendalikan diri menunda menunda jadi kita latihan otot tapi juga latihan pikiran karena tubuh ini kan roh jiwa dan tubuh manusia itu roh jiwa tubuh satu kesatuan jadi kita ototnya dilatih tapi juga pikirannya kita dilatih untuk tidak terburu-buru untuk tidak bernapsu banget atau dengan kata lain tidak menikmati banget seperti menunda menunda dengan cara mengalihkan pikiran tentu ya jujur ya kalau waktu mengalihkan pikiran itu kenikmatan berkurang tapi kan memang tubuh ini juga dikendalikan sama pikiran begitu biasanya 3 menit keok atau 2 menit keok begitu 1 menit mikir yang lain udah tingkat ereksinya berkurang lalu bisa diperpanjang begitu kita sadar begitu aja oh kita bisa mainkan pikiran apalagi sebelumnya udah latihan otot ya tinggal kombinasi kalau wanita suaminya belajar dari 2 menit menjadi 15 menit sekarang wanitanya gimana? bisa nggak? nggak 15 menit tapi 10 menit orgasme bisa segala sesuatu bisa asal istri ini makin mencintai suami makin intim dengan suami maka caranya bapak-bapak bagaimana membuat istri dari 15 menit menjadi 10 menit sudah orgasme bahkan 5 menit sudah orgasme makanya ini dia ibu-ibu harusnya nanti rekamannya kasih ke istrinya kayak kasih ke suaminya tapi kadang-kadang supaya suami mau dengerin itu ibu harus berubah dulu coba ibu yang nggak ganjem dikit atau ibu yang romantis dikit lalu ngasih tanda-tanda ngajak bercinta nanti mungkin biar suami sekali dua kali kayak ibu yang kayak ngajak-ngajak gitu tumpir sih kamu tunggu kayak ngajak-ngajak gitu iya nih Pak Jarod ngajar bagus banget nih gitu makanya cari-cari jadi pengen lagi wah mungkin suaminya jadi pengen tahu nih diajari apa nih gitu nih dengerin rekaman yang ini nih bagus nih gitu nanti dia dengerin kan kena nih bagian yang ini gitu kan nah bagian yang ini nih bapak-bapak disuruh dengar rekamannya sekarang ketemu saya nih ini anggap aja bapaknya nggak ada ya nah denger saya Pak biar istri tuh bahagia Pak orgasme Pak dia nggak selingkuh Pak dia juga bahagia nikah dengan Bapak bikinlah dia merasakan dalam hidup ini orgasme tuh kayak apa tapi dia hanya 15 menit baru orgasme dia 20 menit baru orgasme Bapak 2-3 menit udah keok maka supaya 5 menit istri orgasme Bapak harus ngajak istri ngobrol dulu kalau perlu dansa dulu makan bareng waktu pergi ke mall itu pulang dari mall kalau saya bukan pulang dari mall ya bahkan nggak pengen bercinta pun saya kalau naik mobil itu kadang di tolnya jalannya lagi sepi gitu tangan saya istri saya udah tahu kalau tangan saya tak arahkan ke dia gitu saya ngajak gandingan tangan kalau naik pesawat ya di pesawat pun juga saya ganding tangannya dia udah kayak orang bulan mandu kayak orang pacaran aja emang saya pacaran terus udah 33 tahun menikah jadi kita ngobrol kita intim pergi kemana gandingan tangan jalan kaki di mall gandingan tangan pakai di mobil sambil nyetir aja kadang kalau lagi nggak rame gitu saya ganding tangannya dia itu tugas si Bapak nah tugas si Ibu apa dong? tugas Ibu Ibu harus membuang hambatan-hambatan psikologis kalau Ibu punya hambatan-hambatan psikologis Ibu nggak bisa orgasme apa itu hambatan psikologis Ibu pengen banget suami ini lemah-lembut kayak pacar yang pertama yang lama sudah berlalu yang baru sudah datang yang lama ya sudah jangan suami dibanding-bandingin sama si mantan ya jadi banding-banding jadi apa lagi hambatan psikologis harapan yang tersembunyi udah jangankan harapan itu nggak usah disembunyikan Pak aku tuh pengen kalau kamu begitu aku tuh senang banget Pak kalau kamu begini aku tuh senang banget aku tuh senang banget kalau kamu begini jangan bilang begini ya kamu tuh harus berubah jangan-jangan jadi beda saya senang kalau kamu rapi seperti sekarang ini pas dia rapi gitu aku senang banget kalau kamu tuh hari ini banyak senyum aku ikut-ikut ikut gembira juga aku senang jangan gini kamu tuh jangan marah melulu itu beda 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 cara menyampaikan dan beda dampaknya kalau misalnya suami pulang malem pun Pak aku tuh khawatir kalau kamu pulang malem aku jadi kepikiran kamu tuh ada apa ada apa kamu udah nggak usah khawatir lah saya udah gedil gitu ya ya paling mungkin dia begitu kamu tuh jangan pulang malem kalau pulang malem tuh bilang dulu itu berarti kita marah jadi A jadi A perasaan jadi saya sedih kalau begini saya senang gitu atau saya lebih bagus yang positif aku senang kamu kalau pulang malem WA saya dulu itu lebih bagus daripada kamu tuh kalau ini itu kita berantem maka kita perlu belajar menyampaikan isi hati katakan isi hati dengan cara I lalu feeling itu ya itu teknik untuk membuang hambatan psikologis atau teknik menyampaikan harapan tersembunyi tanpa membuat pasangan marah atau merasa dituntut buang hambatan psikologis apalagi ibu mana bisa orgasme kalau ibu kecewa kepahitan dan benci sama suami jadi satu kata yang sangat penting dalam pernikahan adalah pengampunan pernikahan yang hebat bukan tanpa kesalahan tapi tersedianya pengampunan apalagi kalau ibu punya suami sanguin ngomongnya aduh pak ngomongnya itu kalau ngomong gak pakai mikir melukai hati nyakitin ibu pikirin perkataan suami padahal suaminya memang orang sanguin ya ngomong gak pakai dipikir habis ngomong dia lupa apa yang diomongin ibu masih mikirin terus omongan suaminya ibu merasa kecewa kepahitan suami juga gak tahu salahnya apa karena kemarin dia ngomong apa sekarang juga sudah lupa dia ngomong apa ya ilah ibu yang malah kepahitannya berkepanjangan padahal suaminya juga gak tahu salahnya apa kan pusing ibu yang ngancur sendiri kita hancur sendiri ini saya kan lagi camp klansia camp kesehatan tadi ada yang yang nebeng saya dari Jakarta bukan nebeng orang-orang yang gak punya mobil kita atur panitia ada dua lalu ada peserta yang punya mobil diprovokasi mau ditepengi yang lain sampai ada lima mobil ya akhirnya yang bisa ikut nah yang ikut saya itu cerita tadi di mobil saya pernah masuk rumah sakit pak orang darah tinggi itu kenapa ya? saya bilang stres banyak pikiran iya pak saya kemarin masuk rumah sakit tekanan saya 200 lebih langsung di rumah saya gak boleh pulang begitu di cek segitu ibu mikirin kenapa bisa sampai 200? itu loh adik saya itu ngomong begini begitu melukai hati saya ngomongan adik dipikirin sampai sakit masuk rumah sakit itu adiknya tau gak tuh salahnya apa? adiknya tau salahnya apa tuh? orang ketemu adiknya tuh kakak kamu sakit gara-gara mikir kamu mikir sayang emangnya saya ngapain? yang mikirin sampai sakit yang dipikirin gak tau salahnya apa? kan cilaka itu namanya kalau istri sakit gara-gara mikirin suami suami gak tau salahnya apa? makanya biar dia tahu orang itu perlu namanya mengungkapkan harapan yang tersembunyi jangan berharap kalau tidak pernah mengatakannya itu membuang hambatan psikologis kalau enggak selama hambatan psikologis ini gak diselesaikan mana bisa ibu seorang wanita orgasme laki-laki mah tanpa cinta bisa terangsang kok laki-laki kan ingat perbedaan pihak wanita laki-laki mata wanita telinga laki-laki pikir wanita rasa laki-laki gak ada rasa maka tanpa rasa cinta laki-laki lihat cewek telanjang siapapun itu pembantunya sekitarisnya bisa terangsang dan laki-laki bisa menganggap tidak selingkuh walaupun dia hubungan seks karena laki-laki seks itu kebutuhan daging kayak kencing yang ingin kencing ya dikeluarin tapi hubungan seks itu tanpa harus ada relasi tapi seks ya sudah selesai enggak ada namanya relasi sedangkan istri itu makhluk relasi makanya banyak suami yang ya saya cuma buang sperma aja buang istri saya enggak kasih saya jatah tapi saya setia sama istri saya enggak akan ceraikan istri saya tetap bapak dari anak-anak ini kan hanya buat pelampiasan biologis katanya ya emang begitu enggak ada hubungannya sama cinta enggak ada dia enggak mencintai wanita yang disetubui buang sperma besok wanita itu sama orang lain lagi ya gue cari yang baru yang mau saya buang sperma saya bayar saya cinta sama dia ya enggak lah jadi laki-laki itu bisa hubungan seks tanpa rasa tanpa cinta makanya ibu jangan terlalu banyak rasa-rasa karena emang suaminya enggak punya perasaan itu cara membuang hambatan psikologis dari sisi si istri dari sisi si bapak kembali kepada meningkatkan kemampuan tadi ototnya dilatih pikirannya dialihkan tapi juga bisa mengatasi menaikkan lamanya ejakulasi dengan penguasaan diri yaitu dengan ritme psikologis bagaimana caranya saya ajarin ya saya dulu kan juga 2-3 menit udah ejakulasi keok lalu saya diem-diem minder istri saya ini orgasme enggak nih kalau saya tanya dia ya saya emang puas aja saya emang yang penting kamu sayang kamu setia tapi dia enggak pernah menuntut atau cerita orgasme apa enggak jadi saya mikir-mikir sendiri aja orgasme apa enggak ini orang tapi ya dia kayaknya sih hidup tenang-tenang aja tapi saya jadi mikir sendiri lalu akhirnya gimana ya caranya bisa dari 2 menit jadi 30 menit gitu maksudnya beli obat kuat pernah sih mencoba mau beli ya kan masuk apotek ya padahal di luar kota loh di luar kota kota kecil saya masuk apotek gitu ya mau nanya-nanya Viagra gitu ya begitu masuk apotek yang jaga lihat saya shalom Pak Jarod shalom gitu kok ibu tahu saya iya karena saya lihat di live channel tuh Pak Jarod oh iya mau cari apa Pak Jarod vitamin C repot juga jadi orang dikenal dikenalnya sebagai pendeta lagi aduh ya mau beli Viagra jadi enggak jadi jadi sampai sekarang saya belum pernah beli obat kuat jujur pernah coba mau beli dua kali kejadian udah nggak pernah lagi jadi untung juga nggak pernah gitu ya akhirnya gimana caranya nih ya tadi tuh kegel eksersis ya kan lalu latihan ototnya sudah mengalihkan pikiran sudah lalu yang saya berikan istilah sekarang penguasaan diri jadi pengalihkan pikiran tuh berarti abis bermain 1 menit mikir yang lain gitu bisa tunda tuh 3-4 menit bisa gitu ya tapi 3-4 menit mana mana online pernah nggak dulu belum ada online sekarang umur kan sudah 60 tahun apalagi sekarang udah sembuh udah nggak butuh lagi sekarang ya kan ini ceritanya dulu belum ada online online kan baru ada 2016-2017 saya udah menikah tahun 90 tahun 90 5-6 tahun ngalamin begitu udah 2010 tahun 2010 saya menikah tahun 90 tahun 2000 udah bisa mau 10 menit mau 30 menit udah bisa belum ada online itu udah sembuh jadi nggak kalau dulu ada ya nggak perlu kaput karena saya menikah tahun 90 ya kan jadi akhirnya coba teknik ototnya teknik mengalihkan pikiran nah yang ketiga mengendalikan perasaan gimana caranya ini ngomong belak-belakan aja ya jadi kalau sudah istri saya telanjang gitu ya saya copot saya telanjangi pakaiannya dan saya sudah ereksi ya ini biar enak ceritanya saya nggak sebut penis ya di sini kan nggak ada yang namanya Johnny ya mohon maaf kalau ada Johnny ini sering saya pakai sebagai ilustrasi ya untuk menyebut penis itu tak sebutnya Johnny nggak ada kan nama Johnny Andi, Denita, Devi, Gersom, Mermanto, KS nggak ada, JN nggak ada oke jadi saya sebut penis ini Johnny jadi Johnny saya udah berdiri nih Johnny saya udah berdiri tegak berdiri kayak tiang bendera ya kalau kayak pisang jelek, lebek kayak timun kayak wortel gitu ya pisang dikupas lagi ya itu mah loyo namanya gitu ya nah ketika istri udah tegak berdiri saya bilang sama istri kamu udah lama nggak tak bicetin tak bicetin dulu ya pakai body lotion ya oke oke dia mau udah tenggorep dulu gitu jadi tenggorep dia udah telanjang pula jangan dibayangin, nggak usah dibayangin dengerin ceritanya aja nggak usah dibayangin istri udah telanjang bulan saya lihat penggorep saya hampir kayak duduk di atasnya ya kan, saya telanjang juga saya lihat Johnny saya berdiri saya ambil body lotion tapi tapi nggak masukkan ya saya nggak masukkan jadi dalam keadaan sama-sama telanjang bulan saya ambil body lotion tak taruh di punda istri saya lalu istri saya saya masak gitu ya saya picetin sambil berkata John sabar John tenang John sabar John sabar jangan guru-guru ya John ya tenang John waktu saya bilang begitu di dalam hati kalau nggak ngomong sama siapa lu aku Esther bukan Johnny nanti dikira menggigol sama pasangan homonya lagi repot nyaman sekarang dalam hati sabar John sabar gitu kalau ada yang ngomong lu sama istrinya bukan Johnny nggak ngomongin Johnny Johnny kita ribut nanti saya bilang sabar John sabar gitu nah itu saya lihat nih Johnny saya dari berdiri tidur loh tidur tidur wah begitu tidur saya nggak mau bilang sabar John tenang John gitu ya saya malah-mulah ngeliatin istri lagi nih ya dari micetin pundaknya turun ke bawah dong ke pinggangnya pantatnya sekalian terangsang lagi berdiri lagi tegak lagi gitu ya turun ke bawah udah micetin aja telapak kakinya dulu kayak masak gitu betisnya sambil bilang sabar John sabar sabar John Johnnynya ini dari keras begitu bisa lembek lagi nah waktu saya mengalami hal itu saya mengalami namanya kesadaran sadar itu kan penting kesadaran karena sebuah pengalaman pengalaman bahwa si Johnny ini bisa dikendalikan nah sudah ya begitu main ya kan katakanlah dua menit mau keok dalam hati sabar John sabar sabar John reaksinya berkurang ya udah dengan dua teknik itu alihkan pikiran bilang sabar sama si Johnny ototnya dilatih udah nanti dicoba udah ya malam ini tanya-jawab jangan panjang-panjang ya nanti ada yang tanya aku jawab udah nanti praktek aja ya enaknya kalau yang ini ikut suami istri nilai ya langsung praktek tuh ya ikut sendirian nah lu cerita dulu nih cerita aja pak malam ini seru pak temanya mengenai Johnny kenapa tuh Johnny itu sih burung bisa diatur Pak Jarut tentu bisa ngatur burungnya tegak enggak jadi bisa main lama nah dengerin rekamannya gitu ya udah biar dia dengerin rekamannya kalau yang udah berdua nih ya ada yang berdua nih kalau dari segi namanya loh ya saya nggak tahu nih mungkin namanya nggak ditulis tapi melihatnya berdua kalau ini ada ini dan ini ini dan ini udah langsung kira coba deh dipraktekin yah biar terasa gimana bener nggak yang diomongin makhluk hidup satu ini ya bener lah kalau nggak bener maksudnya gue ngajarin gue ngajarin kan karena gue pernah ngalami gitu ya yang dimana yang namanya kita memperpanjang ejakulasi karena kita menguatkan penguasaan diri nah sampai nanti akhirnya kita bisa menyelaraskan ritme hidup sehingga hormonnya imbang semuanya imbang itu karena hidupnya selaras apa itu selaras saya suka bicara istri saya itu nggak suka bicara tapi dia melatih diri untuk malah sama-sama juga ngambil kuliah bersama dengan saya teologia sampai doktoral kita kuliah bareng magister sampai pendidikan sampai magister nah ketika istri juga jadi belajar teologia sampai doktoral dan kita kuliah bareng-bareng pendidikan sampai magister akhirnya kita bisa hidup lebih selaras pergi bareng-bareng jadi pembicara berdua ketika sering pergi berdua itu yang satu nggak nganggur kalau satu nganggur nah capek deh dengerin satu orang ngocah ini istri pembicara itu kalau ada istri pembicara yang istri ngintil kemana pergi telinganya hebat amat gimana caranya itu apalagi kalau saya dengar ada pendeta yang khotbah bulan ini bulan depan pindah lokasi tapi khotbahnya sama terus itu istrinya apa nggak budek gitu ya dengerin kaset kayak kaset diulang-ulang gitu kalau saya satu minggu khotbah tiga kali satu bulan empat lokasi istri saya ikut walaupun pindah-pindah lokasi saya pindah tema loh hari minggu di sini tiga sesi tiga tema minggu depan pindah kota pindah gereja kotbah tiga kali pindah tema lagi tema saya ratusan bahkan ribuan nggak ada habisnya ya mungkin Tuhan kasih saya kreativitas imajinasi ide yang nggak ada habisnya bahkan kalau tema yang sama pun dengan slide yang sama makanya slide saya kan nggak banyak tulisan supaya ya ingetnya apa itu aja tak omongin gitu tapi istri saya jadi nggak bosen ikut saya ada loh pembicara yang ngomongnya sama titik komanya sama dari minggu ke minggu dari bulan ke bulan ya menurut saya hebat banget tuh istrinya kok nggak budek-budek gitu telinganya ya nah kalau kita bisa menyelaraskan ritme hidup maka tentu nanti seks yang menjadi bagiannya akan jauh lebih mudah ya oke dari saya itu ya kita tanya jawab saya akan menjawab pertanyaan tadi sudah ada pertanyaan yang saya akan jawab ya yang ditulis di chat private ke saya ya online pernah coba nggak nggak perlu udah sebu oke ini ada pertanyaan satu nah pak gimana menjelaskan itu kepada suami bahwa wanita itu keintiman dulu ngobrol dulu kalau suami saya kalau kita nggak mood pun tetap minta ya gimana caranya memberitahu suami ya beritahu dong ngomong dong ah suami punya telinga apalagi soal seks ya kalau ibu tuh misalnya gini kamu tuh hargai saya dong eh ini sebagai perempuan kan harusnya dihargai kalau saya ngomong tuh kamu dengerin ah gitu ya dia nggak 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 maksudnya dia dengerin buat apa gitu ya coba kalau ibu ngomongnya apa aku tadi ikut Pak Jarut nih pelajaran pernikahan eh kaget juga loh hari ini bahas mengenai ejakulasi dan orgasme udah ngomong aja begitu mungkin dia mulai wih diajarin apa diajarin Pak wanita itu termasuk saya juga wanita Pak pengen juga loh Pak namanya orgasme kalau denger-dengar di YouTube denger-dengar artikel orgasme tuh nikmat banget gitu terus ya kalau tadi sih pelajaran yang saya denger wanita bisa orgasme kalau sebelum biasanya 15-30 menit tapi bisa lebih cepat loh Pak kalau sebelumnya tuh ya jalan-jalan dulu ngobrol dulu maksud 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 ya maksudku tuh ya kita gitu lah ngobrol-ngobrol dulu gitu kalau Pak Jarut malah cerita tuh Pak dia pijetin tuh istrinya tuh maksudnya kamu minta dipijetin panggil aja tukang pijet ya kan aku pengen dong dipijetin sama kamu gitu atau kalau nggak ngomong dari sisi suami Pak Jarut tuh Pak tadi cerita tuh dia bisa tuh dari satu menit ejakulasi sekarang bisa 30 menit mau 15 bisa 10 bisa customize bisa caranya dia ngomong sama si Joni ngomong gimana nah daripada aku denger aku cerita kamu dengerin deh rekamannya udah gitu aja udah ntar biar dia mungkin juga baru pertama kali kali ada orang ngajarin bagaimana ejakulasi dari 2 menit ke 30 menit jarang ada pembicara yang ngajarin gimana memperpanjang ejakulasi ya banyak sih kalau misalnya hanya kegel eksersis tapi kalau full paket ini kan berdasarkan pengalaman juga teori dan praktek namanya juga praktisi jadi pertanyaannya bagaimana menjelaskan itu kepada suami bahwa wanita itu keintiman dulu ya bicara aja mulai dulu bicara dari sisinya dia kalau mungkin dia juga punya pergumulan pengen dari 5 menit jadi 10 menit ya cerita aja mengenai hal itu dulu nih kamu simak rekamannya ini udah deh jadi dengerin tadi bahwa wanita perlu ngobrol dulu kan gitu ya 3 teknik delay ejakulasi pak jarat tidak singgung olah nafas yang diajari di camp setelah camp nah yaitu tambahan jadi gini olah nafas kan memang bisa menambah kebukaran bisa menaikkan nitrik oksai bisa menambah olah nafas yang saya ajarkan MBSR MBCT ya itu bisa menambah penguasaan diri ya tapi ya memang kalau mau belajar ya bisa ya bisa tapi saya tuh sembuh dari itu tanpa olah nafas saya dengar olah olah nafas baru 2 tahun sedangkan saya sembuh dari ejakulasi gini 2010 sudah sudah 23 tahun yang lalu saya sembuh dari diabet 2009 tidak pakai olah nafas pakai makan sehat saya sembuh lepas kacamata pakai inner healing jadi memang kalau bagi saya olah nafas itu salah satu saja untuk bisa menaikkan metabolisme memperbaiki metabolisme dengan berolah nafas waktu kita makan ginseng kita minum kopi pasak bumi metabolisme nya tambah bagus tapi bagi saya olah nafas itu hanya salah satu trik teknik untuk mencapai kesembuhan tanpa olah nafas saya lepas kacamata ya jadi saya kesembuhan alergi alergi kacang alergi udang cumi kepiting alergi mecin alergi ikan asin banyak banget sembuhnya dengan inner healing tidak pakai olah nafas tahun 82 karena alergi itu banyak berhubungan dengan stres sistemik dan sistematis masalah hati relasi dengan orang terdekat mau punya masalah dengan bapaknya dengan ibunya dengan anaknya adiknya kakaknya suaminya tidak usah pakai olah nafas inner healing jadi kesembuhan itu banyak sekali caranya olah nafas salah satunya kalau misalnya disini ada yang mau tertarik olah nafas silahkan ini kan kelas gabungan antara lanjutan camp digabung dengan yang tanpa olah nafas sama sekali jadi saya promo program happy marriage atau marriage healing dan mungkin diantara mereka ini peserta ini yang ikut marriage healing ini sama sekali tidak belajar olah nafas jadi mau tahu olah nafas boleh yang sudah belajar olah nafas silahkan dipraktekkan maka pasti akan ada dampaknya walaupun bukan satu-satunya kalau dalam pelajaran saya mengenai kesembuhan maka dalam pelajaran saya mengenai kesembuhan polistik maka olah nafas itu salah satu pilar untuk sembuh saya bukain dulu file-nya jadi olah nafas itu juga luar biasa tapi selain itu juga inner healing luar biasa tubuh mental luar biasa menu yang tepat luar biasa jadi kalau yang nanti mau ikut lanjutan yang dulu malah ini hanya ikut marriage healing tanpa belajar sama sekali olah nafas maka ada banyak modul yang saya bisa ajarkan mengenai sehat roh jiwa dan tubuh dimana untuk sehat itu ada alternatif kesembuhan yang menurut ini singkatnya rangkumannya menurut dokter Dietrich Klinghart orang sembuh itu dengan tubuh fisik diet olah raga itu tubuh fisik ya tubuh energi itu disini olah nafas ada jikong ada akupunktur jadi tubuh fisik ini pengaruhnya pada kesehatan kesembuhan 10% dan paling bawah paling rendah tapi paling rendah saya bisa sembuh dari diabetes dengan tanpa olah nafas dengan makan sehat karena diet itu termasuk tubuh fisik tapi olah nafas itu tubuh energi pengaruhnya bisa 15-20% kalau menurut Dietrich Klinghart nah tanpa olah nafas bisa sembuh dengan tubuh mental mindset belief tubuh mental ini saya lepas kacamata pakai kesembuhan tubuh mental saraf kecepit lepas saya belum ikut body stretching saya gak ikut yoga saya belajar yoga baru 2 tahun ikut camp inner healing saraf kecepit lepas kacamata lepas yang menarik adalah kalau menurut Dietrich Klinghart yang paling tertinggi itu dan ini agak susah dipisahkan sebenarnya antara tubuh intuitif dengan tubuh spirit ya tapi disinilah sebenarnya perjumpaan dengan Tuhan kesadaran murni enlightenment ketika orang mengalami disini ini bisa kesembuhan spontan radical remission kesembuhan spontan istilah saya miracle soul healing and miracle ini di saya modul 15 di level ini teknik nafas udah gak penting lagi mau 55 mau 99 mau 88 terserah udah bebas udah gak penting lagi yang namanya teknik nafas John Kabat Sin Profesor Dr. John Kabat Sin yang mengajarkan olah nafas yang namanya MBSR MBJT itu dimana orang itu kalau misalnya mau olah nafas olah nafas lima-lima lombang otaknya langsung alpha tapi gak usah olah nafas olah hati aja makanya John Kabat Sin bilang setelah 40 tahun dia mengajar olah nafas kenapa dia mengajarkan MBSR MBJT olah rasa olah pikir dia berkata it's not about breathing it's spiritual journey ini perjalanan spiritual mau nafas lima-lima mau nafas enam-lima mau nafas enam-lima mau nafas lapan-lapan bebas mana yang nyaman tetapi jangan lupa untuk mengolah perasaan tinggalkan malu tinggalkan rasa bersalah apatis takut rakus naik ke atas ada penerimaan penerimaan ada love tapi ini gak bisa naik begitu saja ada prosesnya itulah kenapa saya jelaskan sampai 12 sesi anda ikut kelas berbayar saya kelas kesembuhan yang mengandalkan batin ini saya ajarkan 12 sesi sekarang saya bikin murah cuma satu juta untuk kesembuhan batin untuk kesembuhan pikiran untuk sembuh dengan kekuatan batin dan pikiran sembuh lewat ini tadi tubuh mental tubuh intuitif mengenai mindset alam bawah sadar dan tubuh mengenai value yang kekuatannya melebihi tubuh energi ya makanya saya banyak mengalami kesembuhan termasuk kayak dari ejakulasi dini tidak pakai olah nafas sembuh maka saya percaya juga teman-teman juga bisa sembuh makanya kalau sudah yang kelas yang kelas kebukaran seksual udah ikut camp ikut olah nafas 21 hari udah cukup lah ya saya gak perlu nambahin lagi walaupun saya juga bisa ngajar berbagai jenis olah nafas lebih baik saya ajarkan teman-teman bagaimana meninggalkan paradigma neraka ini naik ke paradigma surga dimana esensinya sebenarnya adalah bagaimana mengatur hati pikiran hati nurani sembuh dari relasi antara suami istri karena tanpa kesembuhan relasi mana bisa kita meninggalkan stres naik ke sukacita mana bisa kita meninggalkan amarah lalu naik ke pitch padahal kalau kita bisa naik ke atas ini gambar yang sama disinilah kesembuhan yaitu yang disebut dengan kesadaran murni di dalam kesadaran murni ini ada pencerahan ada inspirasi kalau kita sampai pada love misalnya maka ya mengasihi kita bisa naik ke atas kita gak bisa naik langsung ke atas makanya di saya ada olah nafas pemulihan gambar diri nafasnya tarik berapa bong berapa terserah dalam hal ini kita sudah gak nafas udah gak penting lagi soal tekniknya lima lima silahkan sembilan sembilan silahkan lapan lapan silahkan karena yang diolah lebih kerasa bagaimana acceptance itu penerimaan kalau orang bisa menerima diri sendiri nanti dia bisa menerima orang lain bentuknya pengampunan maka pernikahnya harmonis yang ada adalah kemurahan hati ini adalah God view ini view of life ini prosesnya lalu ini levelnya nah ini makin tinggi levelnya disitulah kesembuhan kesembuhan untuk apa miyum kista kanker termasuk ejakulasi dini termasuk kemandulan gak punya anak menopos harusnya 48 menopos udah 40 tahun menopos sembuh 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 mau alergi sembuh mau liver sembuh mau kanker sembuh karena disini energinya kuat sekali anda di tes pakai EEG otaknya beta oke tarik nafas lima buang lima langsung naik jadi alpha tapi kalau hati anda pikiran anda gak naik selesai olah nafas coba di tes lagi turun lagi begitu anda selesai latihan satu jam lagi tes lagi gelombang otaknya turun lagi ke beta tapi kalau anda olah hati olah pikir anda sudah meninggalkan rasa malu rasa bersalah karena punya keyakinan dosa diampuni saya sudah bereskan dosa saya kok Tuhan kan maha pengampun ada dasar-dasar juga untuk tidak lagi merasa bersalah kenyataannya kan punya salah gimana kenyataannya punya salah lalu merasa gak bersalah kalau gak langkah pengampunan dari Tuhan dan percaya Tuhan itu ada sehingga kalau kita gak merasa bersalah kita lompat naik ke atas yang namanya damai sejahtera berbahagia damai kenapa damai yakin mati masuk sorga karena dosa diampuni kita mana bisa dengan sugesti saya gak bersalah saya gak bersalah ya kenyataannya bersalah kan gitu kan disini betapa pelajarannya akan menjadi panjang banget gimana kita bisa meninggalkan perasaan-perasaan negatif ini naik-naik ke atas sugesti saya tidak yakin sugesti punya kekuatan untuk mengatasi rasa bersalah gak yakin walaupun banyak orang menggunakan teknik sugesti atau bahkan teknik ateisme Tuhan itu gak ada dosa itu gak ada kamu berpikir merasa berdosa karena kamu berpikir dosa itu ada mudah dosa itu gak ada neraka itu gak ada udah gitu kan seberapa kuat mau berpikir begitu kalau saya mengatakan dosa itu ada Tuhan itu ada neraka itu ada tapi Tuhan itu maha pengampun dan dia memberikan jalan pengampunan ini contoh kenapa makanya John Kabat Sin itu berkata it's not about breathing saya belajar lama-lama mengenai olah nafas guru saya berkata it's not about breathing tapi bukan berarti nafas gak penting ya karena nafas juga bisa dibuktikan secara ilmiah menaikkan glutation bisa dibuktikan dengan alat bisa naik otak gelombangnya dari beta ke alpha boleh silahkan anda belajar olah nafas anda praktekkan anda gak belajar olah nafas pun yang ada di kelas ini saya bisa memberikan jalan kesembuhan tanpa olah nafas tapi kalau sekarang karena saya membuat kelas yang namanya pola hidup sehat maka saya lebih senang mengajarkannya secara holistik dimana untuk regenerasi sel regenerasi sel dimana kalau anda pankreas ya di pankreas anda prostat ya di prostat anda ejakulasi dini ya di organ seksualnya regenerasi sel sistem imun metabolisme hormonal akan menyembuhkan apapun penyakit anda termasuk kemandulan gak ada spermanya lewat semua hal ini salah satunya olah nafas jadi bagi saya olah nafas itu saya taruh hanya sebagai satu pilar bukan satu-satunya pilar bahkan bukan pilar yang utama semuanya penting dalam konsep functional medicine dalam konsep kesembuhan holistik maka semua aspek ini saling berhubungan satu dengan yang lain inilah yang saya kemas dalam modul pola hidup sehat kalau teman-teman misalnya belum pernah ikut ya karena ini memang baru buka kelas berbayar pola hidup sehat nanti silahkan saya akan post di WA Group ya bagaimana belajar ini dalam 12 sesi dan saya bikin gampang sekarang seperti sekarang ini seminggu sekali saja sehingga sehingga tidak terlalu membebani kalau tiap seminggu dua kali seminggu tiga kali ya oke saya lanjutkan lagi bagaimana pak cara-cara praktik untuk menghilangkan kebosanan dan selalu ada excitement dalam kehidupan seks ada beberapa cara yang bisa dilakukan misalnya adalah seks itu konsepnya adalah rekreasi sebentar saya buka file-nya ya mestinya ada saya taruhnya jadi gini seks itu apa sih satu produksi anak ya sudah buat produksi anak anak sudah dua cukup tiga selesai ya sudah maka seks seks tidak hanya untuk produksi tapi konsep dari seks itu adalah rekreasi rekreasi nah ketika rekreasi disinilah nanti konsep seks sebagai rekreasi itu yang akan membuat kita bisa menikmati dan meninggalkan rasa bosan ya konsepnya dulu nih seks sebagai rekreasi oke dengan ilustrasi ini nanti saya buka file-nya dulu cuma ini 4 pelajaran yang oke gak apa-apa bisa nanti yang gak dibutuhkan saya lewatin aja ya gimana caranya supaya tidak bosan ya oke saya jawab maka pertama taruh fondasi emang saya tuh suka ngajar ya jadi taruh fondasi atau di mindset itu namanya kognitif terapi kognitifnya konsep kita mindset kita dalam mental kita belief kita karena itulah namanya tubuh mental tadi bahwa seks itu adalah rekreasi nah karena rekreasi konsepnya ya kita bicara rekreasi dulu deh kalau ini ngomongnya tinggalnya di Jakarta kemarin libur tahun baru dimana ke puncak Pak Jarot terus libur pasca ya ke puncak juga oh gitu Juni-Juli waktu libur anak sekolah ya kita ke puncak oh gitu nanti ini 17 Agustus ya kita rencana ke puncak Pak oh nanti Desember ya kita ke puncak juga oh anda ini tukang kebun atau punya villa jadi kesana untuk meres-meres bersihin itu bukan rekreasi namanya rekreasi itu kalau kita kemarin tahun baru di puncak bulan tiga bulan lagi ada libur apa kita ke Singapura ya nanti akhir tahun ini kita rencana ke Raja Empat Pak tapi kalau tahun depan kita ada planning kita mau ke Swiss namanya rekreasi nah seks itu rekreasi maka namanya rekreasi ya jangan di tempat tidur terus ya coba di sofa coba di meja coba di kamar mandi coba duduk coba jongkok coba dari belakang coba gaya kuda coba gaya gajah gitu oh namanya rekreasi kalau enggak namanya kewajiban jadi akhirnya istri berkata ya sudah kewajiban pasang badan ya mas sekali lagi kaya batang pisang kasihan suaminya serasa kencingin pohon pisang bukan rekreasi lagi namanya rekreasi menyenangkan karena kewajiban mana ada yang menyenangkan kewajiban ya sudah kewajiban Pak ya sudah kewajiban saya melayani suami ya kewajiban saya ya gimana kewajiban buang konsep seks adalah kewajiban kalau saya buang itu rekreasi saya berhak untuk menikmati namanya rekreasi ya kreatif dikit gitu itu caranya cara yang lain oke kita namanya rekreasi ya mau nyoba di meja mau nyoba di dapur dan seterusnya oke terus cara yang lain adalah nah sekali lagi seks itu adalah bagian dari relasi supaya tidak bosen itu enggak boleh seks hanya sebagai seks saja makanya ya bangunlah relasi pergi pacaran kalau istrinya suka narsis ya bapak juga belajar belajar lah narsis-narsis dikit foto-foto bareng di upload jangan istrinya di upload kayak gitu jangan di upload itu private ya elah berantem lagi gitu ya ya belajar lah anggap aja dunia milik berdua yang lain kos semuanya belajar lah belajar lah untuk pelihara mertua baik-baik baik-baikin mereka kasih uang belikan ini dan itu tujuannya apa bisa titipin anak anak titipkan orang tua anak titipkan mertua anda berdua lagi camping boleh yang murah meriah bawa mobil bawa tenda mobil di parkir cari kebun kosong yang penting ya kalau di Amerika di luar negeri enak ya tempat camping tuh disitu ada pancuran airnya ada tempat gasnya kalau di Indonesia ya beberapa tempat tapi kadang malah mahal kalau yang namanya glamping glamour camp itu namanya glamping anda nginep di hotel sekamar 1 juta di villa resort di hotel 500 ribu di resort 1 juta glamping kadang 2 juta ya gak apa-apa lah sekali-sekali kalau enggak ya gak usah lah di tempat itu ada glampingnya ada hotelnya ya di hotelnya aja glampingnya buat foto-fotonya terserah pokoknya nikmati pergi berdua bahkan perlu naik motor aja gak usah nginep cari pinggir sungai pinggir dono dano gelar tiker ngobrol berdua makan berdua bahkan kalau perlu di tempat umum seperti itu ya tetap pakai baju lengkap kalau enggak ditangkap sapam nanti anda ciuman aja udah rasakan sensasinya ya namanya rekreasi gitu ya tapi yang repot kalau yang satu gak mau itu ya pengen Pak tabah tabah menderita saya dengar-dengar Pak Jarod begini diiming-imingin tapi gak bisa melakukan ya pelan-pelan bertahap aja ya pelan-pelan bertahap bagaimana ngajak suami istri narsis-narsis bikin pergi-pergi bersama ya berikutnya berikutnya suami istri itu teman hidup bukan hanya teman tidur maka belajarlah untuk menikmati hidup berdua teman traveling teman kuliner itu nanti membuat seksnya jadi tidak bosen apalagi pas traveling jadi di kamar hotel kalau di hotel lagi berdua coba lagi aja coba coba lagi aja dua ronde sudah lama kan dua ronde ya namanya juga lagi limon besok-besok kempor ya gak apa-apa lagi kopi aja lagi jadi kalau itu yang saya lakukan begitu teman-teman kalau saya bagi saya seks itu rekreasi jadi kematin aja jadi pernikahan adalah hidup bersama seumur hidup jadi teman hidup bukan cuma teman tidur nah dengan hal-hal seperti itu ya harapannya kebosanan itu kan bukannya kebosanan seks tapi kebosanan hidup bersama ini berduanya hidup dengan makhluk yang sama bangun tidur lihat setan mau tidur lihat setan ya makanya kita menjadi lebih membangun relasi yang lebih baik karena seks bagian dari relasi ya itu sebagai contoh saja mungkin satu lagi ada ada saran dari namanya dokter 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 Mark Gullstone dokter Mark Gullstone itu penulis buku The Six Secret of a Lasting Relationship dimana mengajarkan cukup unik namanya bukan memori otak tapi memori kulit memori kulit itu sebenarnya kulit itu punya perasaan punya pikiran punya memori dimana dia mengajarkan justru keintiman biologis non-seksual jadi kalau supaya seksnya tidak justru harus intim biologis non-seksual gandengan tangan pelukan pergi payungan pelukan waktu pergi gandeng tangan dan itu tidak persiapan malamnya mau seks jadi kita tidak mau seks nanti malam tapi kita seolah-olah persiapan di malam tapi tidak lalu apa dampaknya dampaknya kita bergaya mesra jadi mesra itu menjadi gaya DNA-nya tidak begitu mesra bukan DNA mesra itu bukan DNA Anda mau suku apapun yang kakek neneknya tidak mesra Anda bisa membangun sebuah kebiasaan karena kebiasaan lama-lama jadi karakter kebiasaan lama-lama jadi kebutuhan sudah biasa gandingan tangan tidak gandingan tangan kayak ada makan belum makan karena gandingan tangan jadi kebutuhan kebiasaan akan menjadi kebutuhan kebiasaan akan jadi karakter jadi biasakan saja yang namanya keintiman biologis non-seksual Pak nonton blue film dulu buat pemanasan menurut Bapak gimana idealnya gimana kalau saran saya bukan blue film saran saya bukan film porno tapi film romantis kenalan ngobrol bulan madu pergi ke Paris masuk kamar di kamar buka baju telanjang bulat kelihatan betul-betul organ kelaminnya bahkan 10 menit lalu habis itu pergi lagi kemana berantem habis berantem minta maaf habis minta maaf pambah merasa seksnya lebih bergairan lagi telanjang bulat lagi tapi itu bagi saya film romantis kalau film porno itu gak ada ceritanya mulai langsung gedebuk susah kenapa susah karena film porno film porno itu gak realistis misalnya suaminya bisa sekian menit padahal sotengnya kan gak dimasukkan beneran atau dimasukkan tapi mungkin take ulang lagi jadi film porno menurut saya tidak kalau bagi saya disitu bagi saya ada value dan nilai apalagi namanya porno nanti ada yang swing lagi supaya pak supaya gak bosen pak pergi kita tiga pasang sampai di lokasi kita tuker-tukeran kalau film porno kadang ada yang aneh-aneh begitu jadi kalau saya film romantis saja apakah kaya seks ada kaya seks yang dilarang yang dilarang itu kalau sama tetangga sama janda sebelah sama duda sebelah sama anak buah yang bukan muhrimnya bukan istrinya mau duduk mau jongkok mau berdiri bagi saya boleh nah yang tidak boleh mungkin agak pro dan kontra misalnya adalah sodomi kalau saya karena faktor agama ini kan lintas agama saya tidak setuju suami istri melakukan sodomi itu saja tapi oral seks boleh dari belakang boleh gak harus lihat muka dengan muka gak harus karena intim ada yang memang mengajarkan suami istri itu manusia itu harus yada 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 itu bukan hanya suami istri manusia dengan Tuhan juga yada maka lagunya berkemu muka dengan muka emangnya Tuhan punya muka ya menurut saya atas kalau kita doa itu ngadap ke atas atas itu dimana uang bumi bunter Indonesia atas sana Amerika atas sini barat itu dimana lagunya bunter tergantung lokasinya kalau barat itu akhirnya matahari terbit tapi kalau dalam sebuah kota ini misalnya anggap saja Kristen kita harus menghadap Yerusalem Yerusalem di sini kita posisinya dimana negara kita dimana akhirnya bukan barat timur tapi sebenarnya intim itu bukan muka dengan muka kalau ada ada istilah bahwa suami itu yada yada itu bukan muka dengan muka yada itu intim nah intim ini ada yang menerjemahkan muka ketemu muka ya enggak intim itu apa jujur terbuka keuangan enggak ada rahasia sering ngobrol bisa bercanda seperti intim begitu diajak bercanda enggak lucu enggak lucu namanya bukan intim intim itu terbuka jujur bisa bercanda lalu hubungan seks dari belakang yuk ayo dapat yuk ayo intim itu muka ketemu muka lihat muka aja kayak muka setan begitu akhirnya ada istri yang kalau diajak bercinta tutupin bantal kenapa lihat muka suaminya posisinya muka ketemu muka hatinya apa itu intim menurut saya dangkal banget arti intimnya diperdangkal dan sangat dangkal sekali kalau bagi saya intim itu yuk di kamar Madyo ayo di sopa mau enggak ayo oke aja awas aja hati-hati kamu nanti kakeknya kecetet enggak lah bisa lah kalau istri saya tak ajak kalau kamu mau asal kamu nanti kamu patah lagi mana patah Johnny ini kan kenceng tapi juga ada lenturnya juga kalau besi itu bisa patah kayu bisa patah Johnny mana bisa patah kalau dia daging yaudah adanya mau juga kalau bagi saya yang namanya intim atau yada itu bukan posisi tapi relasi jadi yada itu relasi bahkan posisi itu bisa menunjukkan intim apa tidak nah ada yang menerjemahkan bahwa yada itu posisi dimana orang hubungan sektor muka ketemu muka itulah bedanya binatang sama manusia menurut saya enggak bedanya manusia dengan binatang binatang cuma bisa begitu kita bisa macam-macam gitu kalau menurut saya tapi kalau anda ya terserah kalau bagi saya intim ya intim yada itu intim terjemahnya dari yada ini kalau yang Kristen namanya yada bahasa Ibraninya itu yada kalau yang Islam saya enggak tahu jadi itu intim yada itu intim jadi posisinya enggak ada pantangan kecuali sodomi karena sodom gomora gitu ya itu pun masih pro dan kontra kalau ditanya ini kan menurut saya ya bahkan menurut saya antar suami istri oral seks pun bagi saya boleh kenapa atau ada enggak yang enggak boleh suami istri oral seks ada kalau berdasarkan medis ya bukan teologis ya secara teologis saya setuju oral seks dengan syarat satu suami istri sama-sama setuju untuk melakukan enggak ada yang keberatan dua suami boleh mengoral istri kalau istrinya belum 40 tahun kenapa di atas 40 tahun wanita enggak bisa dijamin bahwa dia bebas bakteri bebas jamur ya enggak bisa bersih oral seks boleh tanpa batas umur kalau istri yang mengoral suami karena punya suami si joni gampang dibersihkan cuci pakai sabun yang arum ibu suka rasa apel ada sabun rasa apel aroma apel ibu suka baunya pisang ada sabun aroma pisang terserah customize jadi wanita bisa mengoral laki-laki tapi laki-laki mau mengoral wanita disini ada sisi kesehatan yang masuk ya jadi kalau bagi saya oral seks boleh tapi anal seks bagi saya tidak boleh ya oke izin lift dulu oke udah terima kasih berjawabannya oke sudah selesai ketemu lagi kita di minggu depan ya eh terkulai jadwal deh kayaknya besok ada sesinya ibu krishna devi dulu ya oke selamat malam sampai jumpa besok seingat saya ada sesi dari ibu krishna devi ya terus selesai lagi sampai tiga kali baru ibu rianti ibu rianti oke terima kasih selamat mencoba mudah-mudahan ini ya kalau Indonesia Timur ada di Filipin ada yang ikut dari Filipin atau jam berapa sama kok ya oke silahkan mencoba ya selamat malam selamat mencoba selamat mencoba